Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel bangkit motor kali ini saya akan membagikan video cara mengganti dan menguras air radiator ya ini untuk mobil keyboard fiesta manual 2011 Oke pertama akan sudah dingin kita buka tampungannya ya oke kalau untuk pot festa yang manual itu enggak ada selang flashing nya ya di atas ya di dalam sini enggak ada selang flashing nya biasanya kalau yang ekobus atau yang metik itu dirada aturannya ada sel saluran pembuangan flashing yang ini enggak ada ya oke untuk ketapnya seperti tadi klem yang di bawah ini dilepas ya ini udah saya lepas belakang Oke lanjut ini box filternya saya lepas biar lebih enak luas untuk melepas pipa yang radator bawah Hai kayaknya kan tempat box filter tahu udah dilepas ninteknya kelihatan Oke nah ini kan kelihatan ini ya selang radator yang bawah ini ini udah klemnya udah dilepas tinggal tarik aja untuk kurangnya ya kurangnya gitu tunggu sampai habis saja ini potpasta manual 2011 ya Hai emang gak bisa sama ya metik kalau yang metik yang atasnya disini biasanya kalau metik sini ada pencil atau pipa kecil keluar buat flashing kalau yang untuk yang manual manual nggak ada ini di situ situ ini nggak ada semua hai 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 tunggu sampai keluar semua ya tuangnya udah nanti kalau sudah airnya dituangkan dari sini pelan-pelan tunggu sampai kebawah ya sama pimpanya nanti ini pipanya sambil dibijat-bijat jadi udaranya biar keluar semua ya udara yang terjebak tadi selang ada ternyata biar keluar semua Oke setelah terkurah semua ranya yang ini kita pasang kembali ya oke ini ya airnya ya sangat keruh ya jangan lupa bawahnya dikasih tampungan kalau pakai biar airnya tidak tumpah kemana-mana ya oke kita lanjut pasang selangnya yang bawah tadi oke 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 nanti sebelum kita pasangkan di sambungan bebanya itu kita kasih tribun ini ya atau silur air ya kita oleskan oke lanjut setelah dikasih silur tadi kita masukkan sini kita pasang kembali ya itu udah bisa semuanya oke setelah terpasang lalu kita masukkan air adator atau pulen ke tampungan yang ini ya pakai toron jangan lupa nah ini torongnya kecil ya pakai yang besar lebih bagus oke lanjut kita tuangkan ke tabung ya yang ini ada toronnya warnanya hijau emang sengaja bikin hijau dulu tuangkan ya ini yang lima liter ya kita cek sampai ke batas maksimal kita cek sampai ke batas maksimal ya 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 ini kok batas maksimal ini selangnya sambil dipijit-pijit ini ya biar airnya mengalir rata sama udaranya yang terjebak enggak ada pijit-pijit aja kayak gini biar enggak ada udara yang terjebak sama pipa bagan bawah tadi turun tambahkan lagi ya ya kalau ini ini kita pijit disini lakukan pemicipan diselang berulang kali ya dan kalau dipijitkan tuh rata tornya bergerak ya meroknya meroti lho buang anginnya kayak gini aja bisa kalau enggak ada buang browsernya ini aja ya pijatnya ini dipijatin sama bawah sini ini jika ini udah enggak turun lagi berarti udah penuh ya kalau lebih jelasnya warnanya ganti yang merah aja ini kalau hijau kalau matanya enggak cermah tuh enggak kelihatan oke begitu tutorialnya cara mengganti air radiator di Fort Vesta manual 2011 ya soalnya enggak ada selang browser pembuangannya sini biasanya kan ada flashingnya disini untuk membuang udara ini enggak ada solusinya cuma tadi pumpannya dipijit-pijit sampai airnya balik ke res tampungan oke ya oke udah jelas sekian video dari kami jika ada kata yang salah kami minta maaf semoga video kali ini berguna dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati